oke semuanya bagaimana kabar kalian semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu di kesempatan kali ini saya akan mengatasi tentang mesin cuci jauh dari kran mungkin apabila anda ingin membeli mesin cuci siapkanlah kran terlebih dahulu tapi apabila kran tidak sesuai dengan penempatannya maka itu akan menjadi jauh dari mesin cucimu dan kali ini saya akan mengatasinya untuk anda ini caranya sangat mudah dan sangat simpel dan himat biaya oke semak terus videonya ya dan ini saya ambil contoh mesin cuci satu tabung dengan merek polytron nah kita akan menggunakan alat ini atau adapter selenoid water inlet untuk mengatasi jauh mesin cuci jauh dari kran ya jadi sejauh apapun mesin cucimu sejauh apapun mata memandang maka diritu akan terlihatlah mantan kenangan yang terindah oke dan kran ini akan membantu anda jadi kran ini akan kita sambungkan dengan selenoid water inlet dan ini ada model dreadnya gitu dan kita sambungkan ke selang jadi mau jaraknya 12345 meter dia akan tetap bisa digunakan dengan menggunakan selang seperti ini ya jadi aman dan kali ini kita akan memasangnya seperti apa sih proses pemasangannya dan bagaimana cara kerja alat ini yang akan kita gunakan nanti oke dan sebenarnya alat ini sangat simpel banget ya jadi ini dapat anda temukan di toko bangunan dan akan kita pasangkan di selenoid water inlet seperti ini jadi air selenoid water inlet disini akan berjalan lancar ya setidaknya berjalan lancar kok bisa seperti itu karena inputnya selangnya besar kalau selang mesin cuci yang originalnya itu nampaknya menurut saya pribadi itu agak kecil ya jadi ini kan pakai selang yang besar ya jadi tergantung kita beli selangnya mau pakai selang yang besar sekalipun enggak masalah tetap bisa masuk disini jadi air apabila memakai selenoid muda seperti ini air akan semakin lancar begitu ya dan pemasangannya pun enggak berbelit-belit dan cukup mudah dan praktis dan harganya pun cukup murah ya murah sekali ini saya beli tadi harganya di toko bangunan di tempat saya area Yogyakarta itu itu 3000 rupiah sampai 5000 seperti itu jadi ada anda udah bisa memindah-mindahkan mesin cuci di tempat yang sesuai dan tempat yang pas untuk anda letakkan suatu mesin cuci anda oke dan kali ini kita akan menyalakan dan langsung kita atur water levelnya di ketinggian berapa terserah anda dan kita atur di ketinggian satu kemudian kita akan mencobanya apakah dapat bekerja sesuai dengan yang kita inginkan oke dan setelah kita pasang maka hasilnya seperti ini selenoid mengeluarkan air yang cukup lumayan besar menurut saya ini udah cukup untuk mengisi air mesin cuci tabung mesin cuci sampai penuh full ya dan tidak perlu waktu yang lama oke dan kali ini saya akan memberitahu bahwa mesin cuci segala macam satu tabung dapat menggunakan perangkat ini mau selenoid yang model L mau selenoid yang model lurus tetap bisa menggunakan alat seperti ini alat seperti ini juga bisa digunakan di mesin cuci front loading ya karena udah model drat jadi aman untuk digunakan di segala jenis mesin cuci front loading dan mesin cuci satu tabung ini praktis murah dan mungkin anda dapat menerunya sekian dulu video dari saya apabila kalian menyukai video seperti ini silahkan like videonya dan apabila video ini bermanfaat mengandang silahkan klik subscribe yang berada di pojok kanan bawah ini karena apa karena subscribe itu tidak akan pernah mengurangi jumlah isi dompetmu